Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bonsai sahabat subscribe dimanapun anda berada sahabat youtuber semoga selalu dalam kesuksesan di hadapan saya adalah bahan bonsai hasil tanam dongkelan yaitu pohon lantana dan ini adalah hasil tanamnya yang beberapa waktu lalu saya pernah lakukan proses penanaman saat setelah berongkelan dan setelah beberapa bulan ini dia hasilnya sudah tumbuh lumayan subur mungkin bagi yang pernah menyaksikan video pertama pada proses penanaman mungkin masih ingat seperti apa awalnya dan untuk hasilnya saat ini seperti ini ya Hai pertumbuhannya lumayan cukup subur ini untuk yang ini bunganya kita belum tahu seperti apa warna bunganya masih batang dan pohon aslinya ya belum saya lakukan proses eh populasi atau sambung sisip ini yang pertama dan ini yang kedua ini yang kedua dari pohon yang kedua ini saya pernah lakukan proses penyambungan sisip dan ini ini kalau nggak salah satu berbunga oren dan yang satu berbunga ungu ini untuk sambungannya sendiri sudah mengeluarkan bunga sudah belajar berbunga dan untuk pohon aslinya petang aslinya kita belum tahu ya untuk petang aslinya ini bunganya warna apa kita tunggu aja nanti sampai saatnya berbunga ya untuk merimbunkan lantana kita harus rajin memangkas ucup seperti ini agar percabangannya makin rimbun ini kita lakukan proses pemangkasan pada waktu pertama dan tumbuh lagi cabang disini dua cabang dan kita pangkas lagi disini disini sudah mulai tumbuh lagi cabang lagi oke kita akan ada yang lebih dari dua cabang untuk merimbunkannya kita lakukan proses pemangkasan ucup kita tunggu untuk bunga yang ini untuk bunga yang aslinya nanti warna apa dan ini adalah lantana yang sudah berbunga seperti ini bunga bunganya dan sambungan sisip pucuk ini saya sambung disini dan disini sudah mulai berbunga juga ya dan mulai belajar berbunga seperti ini kemungkinan ini ini adalah lantana mikro ya kalau yang batang aslinya ini adalah lantana lokal dan ini adalah yang mikronya seperti ini bunganya lumayan cantik dan menarik secantik bidadari oke ya untuk lantana termasuk tanaman yang mudah berbunga dan bisa juga kita lakukan semai biji ya nanti ini bijinya setelah setelah berbunga nanti akan tutupi seperti ini dan nanti akan berwarna hitam kita bisa lakukan proses penyemaian biji juga untuk memperbanyakkan tanam dan bisa juga dilakukan untuk dengan cara stek Hai ataupun cangkok Hai dia berbunganya Hai sebelum lanjut untuk menonton videonya jangan lupa like comment dan subscribe dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan tekan tombol lonceng apabila yang baru bergabung baru menemukan channel ini agar selalu dapat notifikasi dari video-video yang khas saya upload ini dia dua garan bonsai hasil tanam dongkelan yang beberapa waktu lalu videonya pernah saya aktif di YouTube dan sekarang hasilnya seperti ini Alhamdulillah semuanya tumbuh subur kekurangan air ya karena ini kekurangan air dan kelebihan air juga tidak disarankan punya melihat posisi media apabila masih sudah terlihat ring atasnya kita buru-buru siram dan juga masih lembab ya Hai sahabat puncih sahabat subscriber cukup sekian video saya pada kesempatan kali ini tentang hasil penanaman dongkelan bahan bonsai lantana review untuk pertumbuhannya Oke terima kasih salam sukses salam satu hobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati penanaman selamat menikmati selamat menikmati